Perhara di Gurun Gobi Jilid 13. Benar, aku pun juga tak tahu bagaimana Chiang Bunjin tadi mengalahkan mereka dan bagaimana dua kakek siluman itu sampai roboh. Yang jelas Chiang Bunjin kita hebat. Kepandainya seperti dewa. Ah, sekarang siapapun tak berani mengganggu kita, kawan-kawan. Ada Bengkong Losuheng yang hebat dan Chiang Bunjin kita yang sakti. Anak-anak murid Gobi memuji dan tak habis-habisnya mengagumi ketua mereka yang hebat. Munculnya Jileng Losuheng dan kepandainya. Yang seperti dewa memang membuat anak-anak murid berbangga hati. Mereka tadi begitu khawatir akan terdesaknya Bengkong Hwesyo tapi tiba-tiba gerang dan kagum luar biasa begitu Chiang Bunjin mereka yang lama muncul, datang dan memperlihatkan diri dan kepandainya ketua mereka yang seperti dewa memang benar-benar membuat mulut semua murid mendecak. Bayangkan, Chiang Bunjin mereka itu sudah bukan seperti manusia lagi. Kakinya tak menapak tanah dan melayang-layang seperti dewa. Dan ketika Chiang Bunjin mereka itu dapat mengalahkan dua lawannya begitu mudah, hanya sekali gebrak dan dua tokoh hengsan itu pun terpelanting berguling-guling, takluk dan menyatakan kalah maka murid-murid bersorak dan tentu saja bangga. Mereka mempunyai pimpinan yang demikian sakti. Sekarang tak akan ada lagi musuh yang berani datang mengganggu. Dan ketika benar, saja hari-hari berikutnya Gobi tak pernah disatroni musuh, kejadian atau peristiwa di Gobi itu didengar orang-orang Kang Ong maka perkumpulan silat yang terletak di tengah gurun ini tak lagi diganggu orang. Chiang Kek maupun Chiang Lem Chinjin membawa malu besar dan begitu mereka pulang begitu mereka langsung bertapa. Kekalahan yang diderita dari yang terhormat ketua Gobi memberikan pengalaman pahit. Dua kakek itu malu besar. Dan ketika mereka menyembunyikan dan langsung menutup diri, tujuh malaikat Hoasan juga pulang ke tempat masing-masing, Kiam Ting juga kembali dan pulang ke Kunlun maka peristiwa besar di Gobi ini menjadi pembicaraan hangat di mulut orang-orang Kang Ong. Berita kekalahan dan munculnya Jileng Hwasio menjadikan topik cerita di mana-mana. Dideng Kot Heng San sampai roboh di tangan ketua Gobi itu, yang terpaksa keluar. Dan membantu muridnya yang hendak dikalahkan Chiang Kek Chinjin. Dan karena hal itu tentu saja mengejutkan dan mengherankan orang-orang Kang Ong, karena Chiang Kek maupun Chiang Lem sebenarnya adalah tokoh-tokoh tua yang setingkat dengan pendahulu sebelum Jileng. Maka kontan saja pembicaraan mengenai Butek Chin Keng otomatis disinggung-singgung lagi. Chiang Bun Jain dari Gobi Pai itu memiliki Hok Tei Sin Kun. Dan Hok Tei Sin Kun adalah warisan kitab mahasakti Butek Chin Keng. Ah, ini yang menyebabkan Jileng amat hebat, kawan-kawan. Gobi telah mewarisi kitab maha rahasia yang luar biasa. Dan kita juga akan sehebat itu kalau sudah mempelajari Butek Chin Keng. Ah, aku si tua bangka ingin mendapatkan kitab mahasakti itu. Aku juga, aku juga. Tapi Gobi sekarang tak menyimpan kitab itu. Butek Chin Keng telah dibawa kabur Choa Ong dan kawan-kawannya tujuh siluman langit. Benar, kalau begitu kita cari mereka itu, kawan-kawan. Hayo berlomba sebelum Gobi merebut kembali barang miliknya. Begitu ah, kabar dan cerita dari mulut ke mulut ini tersebar dengan cepat. Kepandayan dan kesaktian Jileng Hwasio menjadi pembicaraan orang di mana-mana. Semua menyimpulkan bahwa itulah karena Butek Chin Keng. Siang Kek dan Siang Lem yang menjadi didengkot hengsan sampai kalah. Dan karena Butek Chin Keng juga dikabarkan sudah dibawa kabur tujuh siluman langit, orang-orang tak tahu. Bahwa Choa Ong dan kawan-kawannya justru hanya mendapatkan serpihan-serpihan kertas kosong dari bungkusan yang mereka bawa. Maka diam-diam bergeraklah orang-orang Kang Owi ini mencari tujuh siluman langit. Mereka masih tetap berambisi mencari kitab itu karena daya tarik dan ceritanya yang demikian besar. Apalagi setelah dibuktikan dengan kepandayan Jileng yang luar biasa, yang mampu mengalahkan dan membuat takluk didengkot-didengkot seperti Siang Kek Chin Jin dan Siang Lem Chin Jin. Dan karena semuanya ini benar-benar menarik minat, merangsang gairah dan menutup kesadaran untuk hal-hal yang jernih maka celakalah Choa Ong dan kawan-kawannya itu yang diserbu orang-orang Kang Ong. Mereka mencaci maki dan menghindar dari serbuan ini, bukan karena takut melainkan karena jumlahnya yang begitu besar, mengganggu ketenteraman dan hidup. Mereka sejak terguncang oleh mengamuknya Ji Beng Ho Shou dulu, yang tewas di tangan laki-laki berkedok yang misterius. Dan ketika Choa Ong maupun kawan-kawannya harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, diburu dan dicari orang-orang Kang Owi ini maka anehnya Gobi yang merasa kehilangan kitab dan jelas-jelas direbut barang miliknya itu adem-adem saja. Gobi memang telah mengeluarkan semacam pernyataan resmi bahwa Butek Chin Keng tak ada lagi di situ. Kitab telah dibawa dan dilarikan tujuh siluman langit. Dan karena ketika kejadian itu memang Choa Ong dan kawan-kawannya melarikan bungkusan hitam dari saku baju Wittlun Tojin maka banyak orang percaya dan dapat menerima itu, melihat dan menyaksikan sendiri dan karena itu Choa Ong dan kawan-kawannya inilah yang ganti diburu. Orang-orang Kang Owi memang sedang demam bu. Tek Chin Keng. Nyawa pun mereka pertaruhkan asal mendapat kitab. Dan ketika mereka mulai mencari dan mengejar-ngejar tujuh siluman langit, tak tahu atau melihat kejadian di hutan yang mengakibatkan Ji Beng Ho Siu tewas maka Godi sendiri tenang-tenang dan tak ada gerakan untuk mencari atau membalas tuyuh siluman langit. Hal ini sebenarnya luar biasa karena gara-gara tujuh siluman langit itulah Ji Beng tewas. Bahkan, gara-gara tujuh siluman langit ini pula rahasia Butek Chin Keng terbuka. Tapi begitu kitab dibawa lari orang dan semua sibuk mencari Choa Ong dan kawan-kawannya, Butek Chin Keng benar-benar membuat orang menjadi demam. Maka adalah aneh bahwa Godi sendiri sebagai pihak yang kehilangan barang tak tampak tanda-tanda atau gerakan untuk merebut kembali. Bengkong, kata murid-murid Gobi, dilarang Ji Leng Ho Siu mencari kitab. Yang hilang biarlah hilang. Karena betapapun juga toh isi kitab sudah dihapal sang tetua, bahkan sudah diwariskan kepada Bengkong Ho Siu segala hingga kepandayan Ho Siu itu meningkat pesat. Siang Kek maupun Siang Leng tak mampu menandingi Ho Siu tinggi besar ini, kecuali dengan mengeroyok. Tapi karena Ji Leng ada di situ dan kemungkinan besar Ho Siu itu pasti masih mendapat ilmu-ilmu lagi, ini logis maka Siang Kek maupun Siang Leng putus asa memusuhi Godi karena toh mereka pasti kalah lagi. Bengkong kelak akan sesakti gurunya dan ini membuat mereka ngeri. Dengan kepandayan yang seperti sekarang saja murid Ji Leng itu sudah mampu mempermainkan mereka, menghina dan mempermalukan. Apalagi kalau kelak sudah setaraf gurunya dan mereka coba-coba membalas dendam. Tentu hinaan dan malu yang lebih hebat lagi yang bakal mereka terima. Dan karena semuanya itu dapat dipikir baik-baik, dua kakek ini benar-benar memendam sakit hati maka mereka bertapa dan tak peduli atau menghiraukan keadaan hengsan lagi. Gobi sudah diminta untuk tidak mengganggu, itu cukup. Dan karena Ji Leng dapat dipercaya dan tak mungkin hengsan iganggu, atau mereka bangkit dan mempertaruhkan nyawa maka Gobi dan hengsan terlibat perang dingin di mana masing-masing pihak sudah tak mau bertegur sapa lagi. Cacat dan celakannya Tsu Hak Chin Jin terpaksa diselesaikan di situ saja. Siang Kek maupun Siang Lem terpaksa menutup metu dan telinga terhadap murid keponakan ini, yang tentu saja terbelalak dan sakit hati namun tak dapat berbuat apa-apa. Dan ketika dihoasan maupun Kunlun juga begitu, Tujuh Malaikat maupun Kiam Ting juga tak mampu berbuat jauh maka kematian Itlun Tojin maupun Kiam Leng Sianjin dipetieskan alias tak diurus. Gobi sudah mengalahkan mereka dan mereka harus tahu diri. Dan ketika semua juga tutup mulut namun tentu saja Gobi dan tiga partai persilatan ini bermusuhan, mereka tak bicara dan bertegur sapa satu sama lain maka Beng Kong memimpin lagi anak-anak murid Gobi dengan lebih bebas dan keras. Tiga hari setelah itu Hwasyo ini dipanggil gurunya, entah apa yang dibicarakan namun Hwasyo itu berseri-seri ketika muncul kembali. Dia berkata kepada tujuh adiknya Pat Kua Hwasyo bahwa ia akan digembleng dalam bukit pertapaan, sementara ini adik-adiknya itulah yang diminta untuk mewakilinya memimpin partai. Dan ketika tujuh Hwasyo itu mengerutkan kening namun mengangguk, tentu saja menerima perintah maka Beng Kong menghilang dan masuk ke pertapaan burunya. Ji Leng rupanya ingin menggembleng seng murid setelah repot menghadapi desakan dua. Dedengkot hengsan itu menurunkan ilmu-ilmunya lagi agar seng murid bertambah sakti. Dan ketika sebulan dua bulan Hwasyo itu tak pernah menampakkan diri. Gobi benar-benar aman dari gangguan musuh maka di tempat lain justeru kegaduhan atau keributan tentang Butek Chin Keng beralih. Mari kita ikuti perjalanan Cho Aung dan enam siluman langit yang lain. Seperti diketahui, Cho Aung dan kawan-kawan dihajar babak belur oleh Ji Beng Hwasyo yang marah besar. Hwasyo Gobi itu benar-benar murka oleh tingkah atau perbuatan tujuh orang ini. Gobi dibuat tak tenang lagi oleh kehadiran mereka. Dan ketika Butek Chin Keng tak didapatkan lagi disaku dalam Hetlun Tojin, yang tewas dan dilempar Hwasyo itu maka Ji Beng mengejar dan memburu ketujuh lawannya. Cho Aung dan Kawan-kawan memang dikenal sebagai orang-orang licik. Mereka itu banyak akal dan terlebih curang. Maka begitu didapat bahwa kita tak ada disaku di Hetlun Tojin, Seng Hwasyo mengejar dan keluar gurun maka dihadangnya lawan-lawannya di hutan sana. Cho Aung dan teman-teman kaget dan selanjutnya kita tahu pertarungan mati hidup di antara tujuh orang ini melawan Ji Beng. Semua kepandayan dan kesaktian Hwasyo itu dikeluarkan. Cho Aung dan kawan-kawan kewalahan. Dan ketika satu demi satu mereka terluka, untunglah seseorang menolong dan menghajar Hwasyo itu maka Cho Aung dan teman-teman selamat dari amukan si Hwasyo kosen. Diam-diam mereka mencucurkan keringat dingin melihat kehebatan Hwasyo ini. Bukan main, baru beberapa tahun saja tak berpertemu tiba-tiba si Hwasyo sudah seliai dan sesakti itu. Namun ketika bayangan hitam membunuh Hwasyo itu, dan ular tiga warna menancap di dada Seng Hwasyo, roboh dan tewas maka Cho Aung dan kawan-kawannya yang ngacir dengan mendekap dada atau tubuh yang terluka. Rata-rata luka dalam dihantam pukulan Ji Beng. Cho Aung mengutuk dan tak habis-habisnya memaki-maki Hwasyo itu, meskipun akhirnya lawan tewas dan tak bergerak lagi di tanah. Dan ketika mereka menyingkir karena si naga emas dan pat kuah Hwasyo datang, melihat dan menolong Ji Beng Hwasyo maka Cho Aung langsung kembali ke tempatnya di selatan untuk menyembuhkan luka. Si Tok dan Jin Mo juga menghilang ke tempat masing-masing begitu pula suami-istri Kwe I Bun dan Tong Si. Kwe I Bo juga tak ketinggalan dan bersama Jin Tau Gam Diam dua orang ini mendahului. Mereka pucat melihat kesaktian lawan. Tapi ketika sebulan masing-masing bersembunyi dan hari itu sudah sehat kembali, Cho Aung menggeliat dan mengetuk-engetukan tongkat tularnya di tanah tiba-tiba terdengar tawa dan si Tok, si racun barat muncul, berderak dengan tawanya yang berat. Haha, selamat pagi, Cho Aung. Selamat bertemu dan sehat-sehat kembali. Ah, si raja ular terkejut, tiba-tiba terkekeh. Kau, si Tok. Ada apa kesini dan kenapa pagi-pagi datang? Tumben. Haha, aku ingin sambang, menjenguk. Apakah kau masih hidup dan selamat? Sambang? Haha, jangan omong kosong, si Tok. Orang seperti kau ini tak punya solidaritas terhadap teman. Weh, tak usah main-main. Kau tak perlu membohongi aku dan katakan saja apa maksud kedatanganmu. Aku bukan anak kecil. Haha, raja ular memang cerdik. Wah, aku ingin tanya soal sebulan yang lalu itu, Cho Aung. Bagaimana butek cinkeng tiba-tiba hanya berisi serapihan kertas melulu? Di mana kitab itu sebenarnya? Di mana kau simpan? Apa? Tak usah bohong. Aku curiga kepadamu bahwa sebelumnya kau sudah menukar isi bungkusan itu dengan potongan kertas kecil-kecil. Aku datang untuk menanya ini. Kalau kau mengaku sahabat tentu tak pelit untuk kita belajar bersama. Tapi kalau kau bohong, HMM, bandul tengkor aku akan menghajar tubuhmu. Hehehe, Cho Aung terkekeh dan terpingkal-pingkal, geli. Kau kerbau tak berotak, Sitok. Kalau aku menyimpan kitab, itu tentu aku tak akan di sini. Kau tak mungkin menemukan tempat tinggalku yang baru. Sitok melengap. Begitukah tanyanya? Tentu saja. Masa aku bohong? HMM, aku tadinya juga berpikir begitu dan mengira kau yang menyimpan. Tapi sekarang lain. Barangkali Jinmo atau Kwe Ibo. Tak mungkin. Kenapa tak mungkin Cho Aung tertegun, lawan menjawab demikian cepat. Terangkan alasanmu, Sitok. Dan coba ku dengar. Hektometer, Jinmo selalu bersamaku selama ini, berdekatan. Ia baru saja semibuh dan juga menanyakan kitab. Kalau begitu mungkin Kwe Ibo. Tidak, tidak. Kwe Ibo justru menyuruhku ke sini dan menanyaimu. Ia pun tak mungkin menyimpan kitab. Kwe Ibo. Menyuruhmu si Raja Ular terbelalak. Weeh, kau ini kerbau dungu yang benar-benar tak berotak, Sitok. Mau saja diperalat wanita. Goblok. Aku tidak goblok, si raksasa menyeringai, tertawa. Aku mendapat imbalan, Cho Aung. Kalau tidak tentu saja tidak mau. Imbalan? Imbalan apa? Haha, Kwe Ibo melayaniku semalam penuh dengan cinta yang panas. Aku mendapat imbalan istimewa untuk datang dan menanyaimu ini. Pantasi Raja Ular terkekeh, menancapkan tongkat sampai amblas separoh. Kiranya itu, Sitok. Hehe, kau sungguh masih ganas dan liar dalam masalah cinta? Nafsumu masih besar, sebesar gunung. Haha, itu barang nikmat. Bodoh kalau tidak merasakannya. Eh, sekarang bagaimana jawabanmu, Cho Aung? Apakah benar kau tidak menyimpan kitab? Kau boleh percaya boleh tidak? Si kakek ular tiba-tiba berseru, pongkat dicabut kembali. Aku tak membawa-bawa butek cinkeng, Sitok. Kalau ku bawa tentu aku tak akan di sini. Aku tentu bersembunyi di tempat lain dan kau tak berakal menemukannya sampai aku selihai jibeng. Hektometer, kalau begitu siapa yang membawa? Apakah si luman, si raksasa bersinar-sinar? Mau percaya? Siapa menurut pendapatmu yang paling pantas dicurigai, Cho Aung? Apakah Kwe Ibun dan isterinya? Kupikir juga begitu. Atau, HMM, siapa tahu justru Jintou atau Kwe Ibo sendiri. Eh, kau lagi-lagi mencurigai Kwe Ibo. Dengar, si kakek menggoyang tongkatnya. Jintou maupun Kwe Ibo ini manusia-manusia cerdik, Sitok, beda dengan kau yang berangasan dan berotak kambing. Mereka bisa saja pura-pura menuduh orang lain tapi sebenarnya diri sendiri yang membawa. Kau tak usah memaki aku, si raksasa berseru, marah. Kau pun berotak lempung, Cho Aung. Kalau tidak percaya mari kulihat isi batok kepalamu. Hut bandul tengkorak menyambar, langsung menghantam namun. Cho Aung terkekeh, menangkis. Dan ketika dua orang itu sama terhuyung dan terpental ke belakang, si raja ular berseru mengibaskan tongkat maka si raksasa diminta berhenti. Eh, ii, eit, jangan mengamuk. Kita sudah biasa saling memaki. Tapi kau tak pernah mengatai ku berotak kambing. Dan kau tak pernah memakiku berotak lempung. Haha, tahan dan sabar, Sitok. Pembicaraan kita belum selesai dan ketika raksasa itu menggeram namun menyeringai, memang ia tak pernah memaki seperti itu. Maka Cho Aung buru-buru bicara lagi melihat temannya sudah mau bersabar. Lihat, dan dengar kata-kataku. Sebaiknya kita selidiki satu per satu dan kalau nanti ada yang tidak di tempat maka itulah yang patut kita curigai. Bagaimana kalau sekarang kita menyelidiki KW Ibu? Dimana rekan kita itu? Ia di luar hutan, tak jauh dari sini. Tapi kenapa mesti dia yang diperiksa lebih dulu? Aku yakin ia tak membawa butek cinkeng. Hektometer, kalau begitu siapa yang paling dekat dulu, Sitok. Kau ini selangit betul cintamu kepada KW Ibu. Tentu, ia wanita hebat. Ia pandai bermain cinta dan memabokkan aku sampai ke langit tujuh. Dan KW Ibu pun cinta kepadaku. Kami sudah berjanji untuk menjadi suami istri. Ia milikku, hartaku. Haha, tua bangka gila. Kau dikecoh dan ditipu saja oleh siluman itu, Sitok. KW Ibu tak pernah puas dengan satu laki-laki dan ia. Tak mungkin sungguh-sungguh. Kau dikempongi. Sudahlah, tak perlu bicara ini. Ini urusanku pribadi, tak perlu membuat aku marah atau nanti kita bertanding. Baik, baik, sorry, Sitok. Kau memang berangasan dan rupanya lagi tergila-gila kepada kekasihmu itu. Baik, katakan kepadaku siapa kira-kira yang sekarang ini paling dekat dengan kita. Itulah yang kita cari. Sitok tertegun. Kebetulan KW Ibu, ia di luar hutan sana. Nah, kalau begitu berangkat. Ayo kau tunjukkan dan duluan. Cho Aung bergerak. Ia minta temannya jalan duluan dan Sitok pun berkelebat. Mengangguk. Dan ketika raksasa itu berseri-seri bahwa ia akan menjumpai kekasih, semalam baru saja mereka bercinta maka racun dari barat ini gemas menunjukkan di mana KW Ibu berada. Raksasa itu gemas kepada temannya kenapa KW Ibu yang baik-baik dan dapat dipercaya itu harus diselidiki. Tapi karena tak ada jeleknya dan biarlah Cho Aung tahu, kakek ini bergerak dan meluncur ke hutan maka terdengarlah kekeh dan tawa yang membangkitkan rangsang dirahi. Hei hei, kau kuat sekali, Jintou. Aih, kalah Sitok kalau bergini. Hei hei, geli, ah, serbuanmu terlalu mengebu. Si Tok terbelalak. Ia yang baru saja memasuki hutan dan mendengar tawa atau kekeh itu tentu saja segera mengenal dan pucat bergerak ke depan. Di balik gerumbul atau semak-semak itu terdengar suara dan kekeh itu, di samping desah atau dingus seorang laki-laki yang tertawa dan bernapas memburu. Dan ketika si raksasa menguak dan menyebab gerumbul itu, kaget dan marah maka dilihatnya kekasihnya tercinta, Kwe Ibo, bermain cinta dan telanjang bulat bersama seorang laki-laki tampan yang memegang kayu pikulan. Jin Toh, bentakan atau seruan keras ini membuat yang sedang berintah terkejut. Kwe Ibo, yang sedang bergulingan dan mendesah serta mendengus dan terkekeh-kekeh bersama pasangannya tiba-tiba berteriak ketika si Tok melompat. Raksasa itu mengayun bandul tengkoraknya dan terdengar suara menderu yang dasyat sekali. Dan ketika dua orang itu dihantam dan menerima serangan maut, Kwe Ibo maupun Jin Toh dihantam bandul tengkorak maka. Keduanya secepat kilat mengelak dan Kwe Ibo menjerit ketika senjata itu menghantam tanah, dasyat sekali. Des! Si Tok menggeram dan seketika membalik. Ia marah sekali dan pucat serta merah berganti-ganti melihat kejadian di depan matanya ini. Seng kekasih, yang semalam berjanji sehidup semati tiba-tiba saja sudah bergumur dan bercinta dengan orang lain. Siapa tidak panas? Maka begitu serangan luput dan raksasa ini menggeram, giginya berkerata maka ia sudah menyerang dua orang itu dan Jin Toh kedodoran mengenakan pakaiannya yang disambar buru-buru, mengelak dan berlompatan tapi bandul tengkorak sudah mengejar dan menderu-deru. Selanjutnya si Tok memaki-maki dan kemarahan atau api kebencian meletup di kepala raksasa ini. Jin Toh, saingannya, tahu-tahu sudah bergulingan dan bergumur dengan Kwe Ibo. Padahal Kwe Ibo adalah miliknya. Tapi ketika laki-laki itu mengelak dan menghindar sana-sini dan sudah menguasai keterkejutannya, kedatangan si Tok memang di luar dugaan maka laki-laki itu membalas dan Kwe Ibo pun melengking-lengking, memaki dan membalas raksasa ini, orang yang semalam juga dilayaninya. Keparat, mengganggu orang senang-senang. Ihaha, ku hancurkan dadamu, si Tok. Ku remuk nanti isi kepalamu, plak-plak rambut si Kwe Ibo meledak dan menangkis bandul, terpental namun menyerang lagi dan Jin Toh juga memaki-maki lawannya itu. Dia membalas dan mengayun kayu pikulannya. Dan ketika tiga orang itu bertanding dan sama-sama marah, masing-masing merasa sama-sama terganggu. Maka Cho Aung terkekeh-kekeh dan duduk. Menonton, mengipas-ngipasi mukanya yang sedikit berkeringat. Hehehe, lumayan, gratis. Ayo, sikat dan sikut lawanmu, si Tok. Bunuh mereka itu. Awas, hati-hati terhadap pikulan Jin Toh dan elak sambaran rambut Kwe Ibo, Ah, ha ha. Hehehe, Cho Aung tertawa-tawa dan geli menepuk-nepuk paha. Sikapnya demikian santai sekali dan si Tok dibakar dengan kata-kata menusuk. Sambaran atau lecutan Kwe Ibo selalu dikatakannya sebagai sambaran atau lecutan rambut siluman. Raja ular ini bahkan mengendus-ngenduskan hidungnya dan berkata bahwa rambut Kwe Ibo memiliki keharuman yang aneh, barangkali hasil minyak wangi Jin Toh yang baru saja diberikan kepada wanita itu. Dan ketika si Tok meluap karena semua kata-kata ini benar, benar memanaskan hatinya, terbakar, maka si Tok memperhebat serangannya dan pohon-pohon pun segera tumbang dihajar bandul tengkoraknya yang mengerikan itu. Hi Jin Toh membentak, ditujukan kepada si Raja Ular itu. Tutup mulutmu, Coa Ong. Atau nantiku sumpal kentut. Haha, kentutmu tak bau, si Raja Ular terkekeh, menggoda. Kentut yang tak berbau tak dapat dipakai menyumpal, Jin Toh. Lain kalau umpamanya kentut si Tok. Lihat tubuhnya yang tinggi besar itu, tentu kentutnya juga besar. Weh, kau pertanggung jawabkan dulu perbuatanmu merebut Kwe Ibo dan jangan berteriak-teriak ke sini. Nanti kepalamu pecah dihantam bandul, des benar saja, bandul menyambar dan nyaris kepala si tukang kayu ini kena, meloncat dan senjata di tangan raksasa itu menghajar tanah sampai berlubang. Dan ketika Jin Toh memaki-maki karena kelengahannya sekejap tadi hampir saja membuatnya celaka sendiri, Coa Ong terkekeh dan geli di sana maka kakek itu menonton lagi dan berkejap-kejap, berseru dan berteriak memberi semangat. Kalau yang lain hampir berhasil, memaki atau mengutuk kalau si Tok ataupun lawannya sama-sama luput menghantam. Dan ketika semuanya ini membuat si Tok maupun lawannya marah, mereka risih oleh mulut usil kakek ini maka ketiganya tiba-tiba membentak dan menyerang raja ular itu. Diam, atau nanti kupukul mampus. Coa Ong mencelat. Ia kaget dan berseru keras ketika tiba-tiba rambut dan kayu pikulan ataupun tengkorak menyambar tubuhnya, meledak dan menghajar tempat duduknya tadi sampai si raja ular ini meleletkan lidah. Dan, ketika ia maklum bahwa mulut usilnya membuat marah, apa boleh buat ia berjungkir balik dan menyingkir dulu maka kakek ini lari bersembunyi dan cerdik berada di tempat lain. Haha, tak usah sewot, kawan-kawan. Kalau tak tahan aku bicara biarlah aku berhenti dulu dan kalian lanjutkan lagi pertempuran itu. Coa Ong lenyap. Ia menyadari bahaya dan kini bersembunyi di balik gerumbul, menonton dan terkekeh-kekeh di situ dan si Tok sudah kembali menyerang Jintou. Laki-laki ini di dekatnya dan kontan ia menghajar. Namun ketika Jintou menangkis dan mementak keras, marah, maka Kwe Ibo sudah membantu dan menyerang si raksasa ini karena Coa Ong sudah menghilang dan menyembunyikan diri. Des-des. Selanjutnya tiga orang itu sudah bertanding lagi. Si Tok dikeroyok dan mula-mula raksasa tinggi besar ini dapat bertahan, bandul tengkoraknya ganas menyambar-nyambar namun akhirnya ia berbalik terdesak setelah dua orang itu menguasai diri. Tadi mereka kedodoran dan sibuk memasang pakaian, Jintou bahkan terbalik celananya. Lucu. Namun ketika laki-laki bermata coklat ini tak perhuli dan ia berkelebat membalas serangan-serangan lawan, si Tok kewalahan maka berikutnya raksasa inilah yang menjadi korban sasaran kemarahan dua orang itu, yang merasa terganggu dan dipenggal kesenangannya. Rasakan, hih. Kau mengganggu kesenangan orang, si Tok. Kalau tidak dihajar kau nanti kurang ajar lagi, des-des rambut Kwe Ibo meledak dan menghantam si raksasa. Membuat lawan terhuyung dan saat itu Jintou juga membentak dan menghantamkan kayu pikulannya, kena dan raksasa itu terpelanting. Dan ketika si Tok berteriak-teriak karena lawan mulai ganas, ia terbelalak memandang Kwe Ibo maka ia bertanya bagaimana dengan janji siluman betina itu. Janji apa Kwe Ibo melotot? Jangan macam-macam, si Tok. Aku tak pernah berjanji apa-apa kepadamu. Eh eh, kau berjanji mau sehidup semati denganku. Kau mau menjadi istriku. Semalam kita telah berjanji. Eh mana janjimu itu, Kwe Ibo. Bukankah kau mencintai aku? He he, si kerbau dungu, Kwe Ibo terkekeh, tak dapet menahan geli. Orang bercinta selalu begitu, si Tok. Tapi kalau selesai ya sudah. Semua itu hanya untuk penikmat suasana. Kau bodoh dan seperti anak ingusan. Masa tidak tahu dan menuntut janji segala. Jadi kau tak mencintai aku? Kalau kau menyenangkan hatiku tentu saja cinta, tapi kalau kau membuatku marah begini tentu saja tidak. Aku benci. Ah dan si raksasa yang membentak dan berteriak tinggi tiba-tiba melepas pukulan dasyat ke arah wanita itu. Kwe Ibo menangkis dan mereka sama-sama terpental. Tapi ketika jintau melengking dan mencabut kapaknya, senjata utamanya maka senjata itu menyambar dan mengenai bahu si Tok. Kerat. Si Tok berteriak. Gagehnya terkuak sedikit dan untung raksasa itu cukup kebal. Ia telah mengerahkan sinkangnya namun bacokan kapak cukup membuatnya kesakitan juga. Dan ketika Kwe Ibo terkekeh dan wanita itu menyerangnya lagi, tak ada cinta atau kasih sayang. Maka raksasa ini mengeluh dan ia mundur mengelak sana sini, menangkis tapi dipagut senjata yang lain dan bucatlah raksasa itu menghadapi dua lawannya. Sekarang ia terdesak, mundur-mundur dan jatuh terpelanting ketika rambut meledak di baunya yang lain. Dan ketika Kwe Ibo terkekeh-kekeh dan senang melihat si Tok jatuh bangun, marah, maka si Tok tiba-tiba membalik dan melarikan diri. Kwe Ibo, kau jahannam keparat. Pengingkar janji. Ah, terkutuk kau dan mampuslah di neraka. Hei hei, cinta ditolak kok marah-marah. Eh, kau masih kalah perkasa dengan si jintau ini. Si Tok, aku sekarang jatuh cinta kepadanya dan tidak kepadamu. Benar, si jintau tertawa, wajah berseri-seri. Perebutan ini dimenangkan aku, si Tok. Kau cepat loyo dan katanya tidak tahan lama. Bedebah si raksasa menyumpah. Kwe Ibo memang wanita siluman, jintau. Terhadap siapapun pasti dia bilang begitu. Nanti kalau dia mendapat penggantimu maka kau akan dikatakannya loyo dan tidak tahan lama. Haha si pendek kekar tertawa bergelak. Nanti tinggal nanti, si Tok. Yang penting sekarang ini Kwe Ibo mencintaiku. Air, tubuhnya demikian mulus dan menggairahkan. Kalau kau berani mengganggu kami lagi tentuku bunuh laki-laki ini melempar kapak-kapak kecil, ditangkis dan si Tok mengumpat di kejauhan sana. Raksasa ini terpelanting karena Kwe Ibo juga melempar beberapa senjata rahasianya. Dan ketika dua orang itu terkekeh dan berhenti mengejar, jintau menubruk dan memeluk si bahenol ini. Maka Kwe Ibo menyambut dan langsung keduanya berciuman. Jintau sudah melepas celananya. Haha, terbalik. Biar tak usah kupakai saja Kwe Ibo terpingkal-pingkal. Secepat kilat teman laki-lakinya ini sudah berbugi liria, membuang pakaiannya dan ia pun sudah dicopoti. Dan ketika mereka kembali bergulingan dan melanjutkan permainan tadi, dua orang ini memang iblis-iblis yang tak tahu malu. Maka Kwe Ibo terbahak dan menonton pertandingan lain ini, juga tak malu-malu. Bejat. Hehe, ini baru luar biasa. Bagus, ayo sergap, jintau. Piting dan ringkus sekuat tenaga. Cekik-cekik dia. Dua orang itu tertawa-tawa. Jintau memang bersikap kasar dan mencekik atau memeluk tubuh Kwe Ibo dengan brutal. Sikapnya seperti kerbau jantan namun justru inilah yang disukai Kwe Ibo. Wanita itu tak senang dengan permainan cinta yang lembut. Ia minta yang kasar dan beringas. Kalau perlu, sadis. Dan ketika jintau juga melakukan itu karena segera gigit sana gigit sini, menggaruk atau mencubit segala maka coa ong terkekeh-kekeh dan terpingkal di sana, tak terasa nafsu berahi pun bangkit dan ingin ikut-ikutan. Orang-orang seperti mereka ini memang ada gangguan jiwa, tak menyukai kera-kera yang sehat dalam bermain cinta karena maunya kasar dan buas seperti binatang. Tapi ketika kakek itu meloncat dan hendak ikut mengeroyok, Kwe Ibo jijik melihat tubuhnya yang kurus kerempeng maka kakek itu ditendang dan si raja ular mencelat. Pergi, tubuhmu sudah terlalu tua dan kurus. Coa ong memekik. Kontan ia menjadi marah dan dicabutnya serulingnya untuk memanggil ular. Dan ketika dua orang itu bergulingan lagi dan puluhan ular tiba-tiba merayap datang, menggeleser dan diperintahkan menyerbu yang bermain cinta maka Kwe Ibo maupun jintau mengutuk meloncat berteriak-teriak. Mereka jadi bingung dan marah oleh gangguan ini dan Coa ong terpingkal-pingkal. Kakek itu mendapatkan kesenangannya dalam hal yang lain. Tapi ketika dua orang itu menginjak-injak dan membunuhi ularnya, marah dan memaki-maki maka kakek ini memperhebat suara sulingnya. Namun dua orang itu berkelebat pergi, mencari tempat lain dan kakek ini mendongkol tak dapat berbuat apa-apa. Akhirnya ia gigit jari dan muncullah si Tok yang tadi menghilang. Raksasa ini merah. Mukanya karena Kwe Ibo sudah tak memperhatikannya lagi. Si Tok sakit hati. Dan ketika ia berseru kenapa si Raja Ular tak membantu sekarang ganti kakek itu yang penasaran maka Coa ong tertegun tapi terkekeh. Hehehe, sudahlah. Kwe Ibo masih ingin melanjutkan hajatnya. Kita mencarinya bukan untuk mengganggu melainkan bertanya tentang butek cinteng itu. Bagaimana kalau kita bersabar sebentar dan menunggunya selesai bermain cinta? Menunggu? Dan mereka bersenang-senang? Keparat, aku tak suka ini, Coa ong. Hati bisa panas terbakar melihat mereka bermain cinta? Kalau begitu kau lambrak sendiri saja ke sana. Aku si tua bangka ingin main-main dulu dengan anak-anakku ini dan Coa ong yang tertawa dan meniup sulingnya lagi, menyuruh ular-ularnya berlanggang lengkuk lalu membuat si Tok mendelik namun tak dapat berbuat apa-apa. Raksasa ini pun tak mungkin berani mengganggu Kwe Ibo, kalau dua orang itu bercinta sementara dia sendirian. Dan ketika ia melotot namun tersenyum melihat ular menari-nari, mengikuti irama suling maka raksasa ini terbahak dan menyambar seekor ular bertina yang paling besar. Ha ha, suruh ia melayaniku, Coa ong. Coba kau tiup sulingmu agar mau menjadi istriku. He he, ularku tak dapat melayanimu. Tapi kalau kau ingin belayan dan jilatan sayang tentu bisa. Lihat, aku akan mengobati kekecewaanmu, si Tok. Tapi jangan cengkeram ekornya agar tak kesakitan. Si Tok tertawa bergelak. Ia tadi mengelus-elus bawah ekor ular bertina dan memijat serta meneong keramnya. Si Tok agaknya ingin ular itu bangkit berahinya. Tapi ketika Seng Raja Ular berseru bahwa tak mungkin ia main-main dengan ular, binatang itu hanya dapat berpasangan dengan jenisnya saja. Maka si Tok melempar ular ini dan minta agar Coa ong menyajikan adegan yang lebih menarik. Kalau begitu suruh ularmu bermain cinta, biar aku menonton. Haha, boleh, lihat. Dan ketika kakek itu meniup sulingnya dengan nada tinggi rendah maka tiba-tiba ular mendesis-desis dan mereka saling belit menjadi satu, berdiri dan akhirnya tegak. Dan lima puluh pasang ular sudah melaksanakan keinginan si Tok. Raksasa itu tertawa bergelak-gelak dan lupalah dia akan nasibnya sendiri, yang dibuang dan dilempar. K.W. Ibu. Tapi ketika Coa ong tiba-tiba menghentikan tiupan sulingnya dan berseru cukup, raksasa itu tertegun maka si Tok bertanya kenapa dihentikan. Hehe, cukup. Satu jam sudah lewat. Di sana tentu K.W. Ibu dan Jintou juga selesai bermain cinta. Ayo, kita tanya mereka, si Tok. Nanti main-main lagi kalau belum puas. Coa ong berkelebat. Si Tok akhirnya sadar dan mengangguk, berkelebat dan mengikuti si Raja Ular itu. Dan ketika mereka tiba di luar hutan dan benar saja K.W. Ibu tampak membersih pakaiannya, berdiri dan menghibas-ngibaskan rambutnya yang panjang hitam. Maka si Tok memandang penuh cemburu tapi tak berani main-main karena Jintou juga ada di situ, mengenakan pakaiannya dan nakal mencubit buah dada K.W. Ibu. Perbuatan yang memanaskan. Haha, kau hebat dan masih menggairahkan, K.W. Ibu. Tubuhmu demikian aduhai dan lekuk lengkung ini sungguh membuat aku ngilar. Sayang, tenagaku sudah habis. Hei hei, nanti saja lagi. Lihat, si Tok kesini dan melotot. Ia cemburu. Tapi Coa Ong mau mengganggu kita. Hektometer, apa maksudnya dan hati-hati. Dua orang itu membalik. Mereka telah selesai bermain cinta dan betapa terbakarnya hati si Tok melihat kepuasan yang terbayang di wajah Jintou. Laki-laki itu tampak mendecak dan menjilat-jilat bibir. Ia tak habis-habisnya mengagumi tubuh K.W. Ibu karena memang wanita ini montok dan menggairahkan. Lekuk lengkungnya hebat dan tak ada laki-laki yang tak bakalan kagum. Tapi ketika si Tok menggeram dan Coa Ong meloncat terkekeh, mengetuk-ngetukan tongkat. Maka si Raja Ular ini bertanya, jaring namun tak ada cemburu atau marah seperti temannya. K.W. Ibu, terus terang saja. Apakah kau menyimpan butek cinkeng dan di mana kitab itu? He si cantik terbelalak, kaget. Butek cinkeng? Memangnya aku membawa kitab itu? Jangan kurang ajar, aku tak tahu menahu tentang ini, Coa Ong. Justeru aku hendak bertanya kepadamu, di mana kau membawa kitab itu? Tentu kau menukarnya dulu sebelum menjadi serpihan-serpihan kertas. Nah, mana kitab itu dan di mana kau sembunyikan? Hehehe si kakek tertawa, geli dan menancapkan tongkat. Kau jangan balik. Bertanya sebelum menjawab, K.W. Ibu. Aku sungguh-sungguh dan tak usah main-main kepadaku. Dulu kau membawa dan tentu menukarnya. Keparat, kau pun membawa dan tentu menukarnya. Eh, eh, Jin Tau melompat dan menyelak. Apa-apaan ini, Coa Ong? Kau tak usah menuduh sembarangan karena K.W. Ibu sama sekali tak tahu menahu tentang kitab. Kalau Butek Chin Keng ada di tangannya tentu ia sudah bersembunyi dan tak mungkin kita temukan. Sama seperti kau atau si Tok ini yang juga berperasangka. Heh, aku juga sekedar bertanya. Tapi bagaimana kitab bisa menghilang begitu saja dan berubah menjadi kertas biasa? Siapa kira-kira yang bermain gila? Hektometer, aku tadinya malah menyangka kau. K.W. Ibu menjawab, bersinar-sinar. Tapi setelah kau datang dan memperlihatkan diri maka kecurigaanku tak berdasar, Coa Ong. Tak perlu ribut-ribut karena jelas kita masing-masing sama-sama tak membawa kitab. Kalau begitu siapa? Mungkin K.W. Ibu dan istri ini, atau Jinmu. Hektometer, aku juga berpikir begitu. Kalau begitu bagaimana jika kita datangi mereka? Kau takut sendirian? Hehehe, berempat tentu lebih menyenangkan, K.W. Ibu, daripada sendirian atau berdua. Bagaimana jika kita sama-sama datangi mereka dan bertanya? Siapa tahu Jinmu juga ada di sana? Hektometer, si tukang kayu ini sebaiknya tak usah ikut campur. Aku mula-mula dengan K.W. Ibu dan sudah sebagai pasangan si Tok, yang panas dan masih cemburu tiba-tiba berseru. Ia sejak tadi geram melihat saingannya ini menjilat-jilat bibir dan memandangi tubuh K.W. Ibu dari atas sampai ke bawah. Raksasa ini sengit, jelus. Tapi ketika Jin Tau tertawa dan tahu perasaan raksasa ini, bergerak dan tiba-tiba merangkul K.W. Ibu dia malah memperhebat kemarahan. Haha, K.W. Ibu milikku, si Tok. Kalau hari ini ia memilihku maka sebaiknya kau tak usah cemburu atau gusar. Lihat, ia diam saja ku cium, ngok si tukang kayu mencium pipi K.W. Ibu, tertawa dan benar saja K.W. Ibu diam dan tak mengelak, bahkan terkekeh. Dan ketika si raksasa menggeram dan menggerak, gerakan bandul tengkoraknya, Coa Ong maju dan terkekeh maka kakek itu melerai. Sudahlah, tak perlu saling membakar. Kita sesama rekan dan masih banyak urusan yang harus diselesaikan. Bagaimana kalau sekarang kita bergabung dan mencari suami istri K.W. Ibu? Ingat, mereka itu lihai dan tak akan mudah digertak kalau kita juga berdua atau bahkan hanya sendirian. Bagaimana pendapat kalian? Aku setuju, tapi Jintou tak boleh memeluk-meluk atau mencintai K.W. Ibu di depan mataku si tukang, yang tak tahan dan berseru mendahului melepas berangnya. Ia membuat K.W. Ibu terkekeh dan Jintou juga tertawa. Iblis wanita itu geli. Namun karena Coa Ong benar dan tak mungkin menghadapi K.W. Ibu dan istrinya hanya berdua karena mereka setingkat maka wanita ini melepaskan dirinya. Dan mendorong Jintou, penaga si tuk juga diperlukan di situ. Kau mundur, jangan membuat aku gerah. Cukup kau merayu dan mengajakku bercinta, Jintou. Si tuk benar dan jangan merangsang kemarahannya dengan memeluk-meluk aku. Aku juga risih. Wah, tak boleh mencium lagi. Siapa sudi? Tubuh dan keringatmu apek, Jintou. Jujur saja kau dan si tuk sama-sama lelaki kasar dan ketika Jintou maupun Coa Ong tertawa, si tuk menyeringai puas. Maka K.W. Ibu sudah tak mau didekati kawannya lagi, mengibas dan mengeringkan rambut dan Jintou hanya menjulurkan lidah. Kalau K.W. Ibu tak mau diganggu maka jangan coba-coba diganggu, si betina akan marah dan di situ ada si tuk, yang tentu berbalik menyerang dan akan menjadi sahabat K.W. Ibu. Orang-orang sesat memang selalu aneh. Dan ketika semua dapat menahan diri dan Coa Ong tersenyum geli maka Raja Ular itu bertanya apakah mereka sekarang siap mencari K.W. Ibu. Tentu saja, mari berangkat. Baik, kau didepan, K.W. Ibu. Aku ditengah dan biar si tok atau Jintou ini di kiri kananku. Si betina terkekeh. Adalah kebanggaan bila bisa membuat laki-laki saling berebut dan bermusuhan untuk memiliki dirinya. K.W. Ibu memang amat senang kalau sudah dikagumi lawan jenis. Dan ketika ia mengangkat dan menggerakkan kakinya, berkelebat sembari menggoyang bahunya maka wanita ini mendahului tiga laki-laki di belakangnya yang mendecak kagum. Bahu dan pinggang K.W. Ibu meliuk indah, bergerak dan sudah meluncur di depan sana. Dan ketika mereka mengejar dan berkelebat menyusul, Coa Ong ditengah agar dua kawannya tidak bersentuhan maka empat orang ini meluncur dan terbang meninggalkan hutan. Mereka menuju ke selatan di mana K.W. Ibu biasanya menyembunyikan diri, saling berlomba dan mempercepat lari namun ternyata masing-masing berimbang. Baik K.W. Ibu maupun Coa Ong tak mampu memperlebar jarak, mereka tetap sama dan hampir berendeng dengan K.W. Ibu di depan. Dan ketika empat jam kemudian mereka tiba di daerah berbatu karang dan di sini mereka berhenti, sebuah guha terlihat di depan mata maka Coa Ong mengetukkan tongkat seraya berkata, Sudah sampai? Bagaimana cara kita menemul K.W. Ibu? Berbareng ataukah satu peper satu dahulu? Hei hei, kalian di sini saja dulu. Biar aku yang memeriksa K.W. Ibu melesat mendahului, entah kenapa lebih senang memilih sendiri padahal tadinya ingin berempat. Begitu berkelebat ia pun sudah meninggalkan teman-temannya. Dan ketika Coa Ong tersenyum dan terkekeh mengangguk, tak curiga, maka si Tok justerul berseru dan berkelebat menyusul. Heh, gerak-geriknya mencurigakan. Biar aku membuntuti. Le Jintou terbelalak. Kau mau apa, si Tok? Mengintil si cantik? UGH, aku pun juga. Biar kita bersama dan lihat apa yang ilakukan K.W. Ibu. Coa Ong menghentikan kekehnya. Tiba-tiba ia terkejut karena si Tok dan Jintou sudah susul-menyusul mengikuti K.W. Ibu. Apa-apaan mereka itu. Dan karena tak mau ditinggal. Sendirian dan apa boleh buat menyumpah teman-temannya si Raja Ular ini pun bergerak dan mengejar teman-temannya. Buset, melanggar janji. Kalian ini tak dapat diajak bicara baik-baik, si Tok. Sungguh-sungguh aku membawa kalian eh sekarang. Tiba-tiba saja kalian meninggalkan aku. Orang akan tersenyum. Coa Ong berkelebat dan ganti menyusul teman-temannya itu. Tiga laki-laki mengintil wanita. Lucu, persis anak kecil saja. Tapi karena mereka adalah orang-orang lihai dan jelas yang mereka lakukan bukan sekedar takut ditinggal K.W. Ibu. Seperti rasa takut anak ditinggal ibunya. Maka si Tok dan lain-lain itu mengikuti K.W. Ibu karena satu dan lain sebab. Si Tok misalnya, melihat gerak-gerik mencurigakan pada kekasihnya itu, pandang matuk K.W. Ibu yang aneh dan memancarkan keganjilan. Dan karena sedikit, banyak ia tahu tak teman wanitanya itu, curiga, maka si Tok mengejar dan segera membuntuti, lain dengan Jinto yang curiga dan justru menaruh prasangka buruk kepada si Tok. Si tukang kayu ini mengira si Tok ada main atau hendak main gila dengan K.W. Ibu, memujuk atau merayu wanita itu setelah ia bersenang-senang di hutan. Jadi, mungkin untuk membalas cemburu. Dan karena inilah perkiraan Jinto sementara Chua Ong lain lagi, mendongkol ditinggal teman-temannya maka K.W. Ibu sendiri yang berkelebat dan ada di depan segera tahu kalau dirinya diikuti. Wanita ini melirik dan dilihatnya si Tok mengejar, tertawa kecil dan berkelebat ke samping batu karang di mana ia akhirnya lenyap, mengitari atau mendekati Guha dari arah belakang. Dan ketika si Tok celingukan karena kehilangan jejak, buruannya lenyap maka K.W. Ibu terkekeh dan sudah berada di belakang Guha hitam itu. Apa yang hendak dilakukan wanita ini? Kenapa ia tak mau diikuti teman-temannya? Bukan lain karena pamrih pribadinya. Ingin bertemu dan menggoda K.W. Ibu dulu dalam usahanya mendapatkan Butek Chin Keng. Dulu K.W. Ibu pernah memandangi tubuhnya secara lahap dari atas ke bawah, pandangan laki-laki yang rakus akan dirahi meskipun sudah punya bini. Dan karena K.W. Ibu adalah wanita matang dan gerak-gerik atau pandangan lelaki tentu saja sudah dikenalnya, ia ingin menjebak dan menipu K.W. Ibu. Maka disitulah wanita ini meninggalkan kawan-kawannya untuk bertemu secara pribadi dengan si pintu setan dalam usaha membujuk dan merayu. Tapi sial. Baru saja ia melongok dan bersuit perlahan, tanda panggilannya kepada K.W. Ibu mendadak lima sinar hitam bercuit menyambar mukanya. K.W. Ibu baru saja mengintai dan bersuit perlahan ketika tiba-tiba mendapat sambutan lima sinar hitam itu. Dan ketika ia mengelak dan tentu saja menyampok, lima tusuk kondi kecil runtuh ditamparnya maka tau-tau berdiri bayangan tongsi yang hitam gelap, penuh hamarah. Hektometer, pantas. Ini kiranya tanda siulanmu untuk berkencan dengan suami orang. Keparat, mau apa kau kesini, K.W. Ibu? Dan kenapa selalu mencari-cari suamiku? K.W. Ibu. Wanita jalang. Eh, haihi K.W. Ibu terkejut tapi segera dapat menguasai diri, cepat turun dan berkacak pinggang. Mau apa kau menyerang aku, tongsi? Apakah kau kira suamimu yang pucat itu sudah sedemikian ganteng hingga perlu kurayu dan kuajak kencan? Cih, kau wanita tak tau malu. Buruk dan sombong. Masih sejagat laki-laki tampan di dunia ini hingga tak perlu aku mencari-cari suamimu. Keparat, Sundal Betina. Kalau begitu apa maumu dan bersiul-siul segala? Bukankah kau hendak menemui suamiku dan mengajaknya berbuat cabul? Eh, kau bukan wanita baik-baik, K.W. Ibu. Kau betina jalang yang rakus akan laki-laki. Tak usah banyak cincong dan pergilah sebelum ku hajar. K.W. Ibu marah. Akhirnya ia balas memaki dan mengatakan lawannya lebih buruk daripada kuda. Kalau bukan K.W. Ibon yang sepucat maya tak mungkin ada laki-laki yang mau dengan wanita itu. Dan karena Tongsi memang berwajah mengkilap seperti perunggu, kuning kehitam-hitaman maka K.W. Ibo yang gagal dan kini berhadapan dengan Tongsi malah melampiaskan kemarahannya di situ. Kau buruk melebih kuda, tau. Kau mengkilap seperti pantat wajan. Eh, kalau suamimu masih suka kepadamu tentu ia tak. Perlu melirik-lirik aku, Tongsi. Tapi karena wajahmu buruk dan mengkilap seperti wajan maka ia menaksir diriku. Aku datang memang atas kehendaknya. K.W. Ibon ingin berganti pasangan untuk penyegar. Nah, kau mau apa dan mana suamimu itu? Tak ada lagi kata jawab. Tongsi langsung melengking dan begitu habis lawannya bicara ia pun sudah berkelebat dan mencabut tusuk kondenya. Senjata andalan ini menyambar dan tiba-tiba sebelah serangan sudah susul-menyusul menusuk K.W. Ibo. Mulai dari kepala sampai ke ujung kaki. Dan ketika K.W. Ibo mengelak namun lawan mengejar, kata-kata itu benar membakar maka apa boleh buat iblis bertina ini menangkis dan rambutnya menjeletar bertemu sebelah serangan maut. Plak-plak-plak. Tongsi membentak dan menyerang lagi. Kemarahannya benar-benar sampai diubun-ubun mendengar kata-kata lawannya tadi. Selain dicaburk ia pun dianggap mengkilap seperti pantat wajan. Siapa tidak mendidih. Dan begitu ia ditangkis dan masing-masing terpental, K.W. Ibo lupa kepada maksud tujuannya semula. Maka muncullah si Tok yang terbelalak dan tertegun melihat pertandingan ini. Eh eh si raksasa berseru. Apa ini, K.W. Ibo? Kenapa kau bertanding dengan Tongsi? Ia mau mengajak suamiku men gila Tongsi melengking, tusuk konde tetap berkelebatan menusuk-nusuk, cepat. Aku tak mau ia kurang ajar, si Tok. Hayo bantu aku dan bunuh si Luman ini. Haha si Tok tiba-tiba tertawa bergelak. Membantu? Ah, kalian dua wanita sama-sama cemburu, Tongsi. Daripada membantu kalian lebih baik menonton benar saja, si Tok lalu duduk dan menonton, asik dan tertawa-tawa dan Tongsi tentu saja gusar. Kawan diminta bantuannya malah menonton, ia tentu saja sengit. Dan ketika ia menerjang dan memaki si Tok, si raksasa hanya ganda ketawa maka berturut-turut munculah Jintou dan Coa Ong, yang juga tertegun dan terbelalak. Hei, ada apa ini? Kenapa bertempur? Mana K.W. Ibo? Haha, K.W. Ibo katanya mau mencari K.W. Ibo, diajak kencan. Tapi karena Tongsi yang ada maka Tongsi mengamuk. Ah, begitukah? Haha, kalau begitu biar kita menonton Jintou, yang baru saja bercinta dan bersayang-sayang dengan K.W. Ibo ternyata sama saja dengan si Tok, tidak membantu dan membiarkan saja dua wanita itu bertempur, duduk dan menonton. Dan ketika Coa Ong juga terkekeh-kekeh dan menancapkan tongkatnya, menonton dan bersilah di situ maka K.W. Ibo maupun Tongsi sama-sama marah karena mereka jadi barang tontonan. Jintou, mana kesetiaanmu sebagai kekasih? Hei, bantu aku dan jangan melotot di sana. Cepat, atau nanti tak ku beri lagi. Haha, untuk urusan begini mestinya si Tok lebih tepat, K.W. Ibo. Bukankah ia yang lebih dulu menikmati tubuhmu daripada aku? Ayo, minta saja si Tok dan aku belakangan, sesuai urusan. Wah, mana bisa? K.W. Ibo tak setia kepada janjinya, Jintou. Kau lah yang merebut dan kau pula yang harus maju. Ayo, bantu K.W. Ibo atau nanti K.W. Ibo muncul. Haha, aku tak ingin bermusuhan dengan K.W. Ibo. Ia orang baik dan sahabat yang dapat dipercaya. Begini saja, Coa Ong tiba-tiba menimpali. Kita membantu kalau salah satu berada di dalam bahaya. Sebelum itu biarkan mereka memanaskan tubuh dan kita tetap menonton. Haha, benar. Biarkan salah satu berkeringat dan lihat siapa yang bentuk tubuhnya lebih indah. K.W. Ibo ataukah Tongsi? K.W. Ibo maupun Tongsi menjadi marah. Mereka melengking dan memaki tiga laki-laki itu karena mereka ternyata disuruh terus bertanding sampai mengeluarkan keringat, basah kuyuk dan disitulah nanti tubuh mereka. Tercetak. Dan karena Tongsi bukan wanita cabul seperti K.W. Ibo, yang tentu saja marah dan melotot mendengar itu maka wanita ini melepas tiga senjata rahasianya di mana masing-masing menyambar Coa Ong dan Si Tok serta Jintou. Laki-laki bermulut busuk. Tak tahu malu. Coa Ong dan Si Tok serta Jintou tertawa. Mereka dengan mudah tentu saja menyampok tiga senjata gelap itu, runtuh dan Tongsi bertanding lagi dengan seru di sana. Tapi ketika wanita itu mencak-mencak dan K.W. Ibo juga marah melihat tiga orang rekannya ini mendadak terdengar jerit dan teriakkan wanita. Tidak, tidak. Lepaskan aku, lepaskan. Aih, ih. Semua terkejut. Tongsi yang semula bertempur penuh kemarahan mendadak menoleh dan berubah. Wajahnya seperti menyiratkan sesuatu dan serangannya terhadap K.W. Ibo tiba-tiba mengendor. Dan ketika teriakan itu terdengar lagi namun sekonyong-konyong berhenti, seolah mulut yang berteriak ditutup kencang mendadak wanita perunggu ini berjungkir balik dan terbang keluar wilayah, meninggalkan lawannya. K.W. Ibo, tunggu sebentar. Biar aku lihat suamiku. K.W. Ibo tertegun. Ia tak mendengar apa-apa kecuali jerit atau tangis wanita itu. Tapi begitu lawan berkelebat dan ia pun ingin tahu, meloncat dan mengejar wanita itu maka coa ong dan kawan-kawan ikut-ikutan, bergerak pula. Heheh, ini tontonan menarik lagi, si tok. Ada apa di sana dan siapa yang berteriak-teriak itu? Benar, aku pun juga ingin tahu. Ah, siapa yang menangis itu dan ada apa? Tentu betina, jentau tertawa, K.W. Ibo tampaknya mengganggu seorang gadis, si tok. Dan istrinya kini datang. Haha, lihat rekan kita itu dilabrak. Semuanya terbang keluar daerah berbatu karang. Mereka susul-menyusul mengejar K.W. Ibo maupun tongsi, yang masing-masing sudah ada di depan dan sebentar kemudian sudah di tempat suara. Dan ketika K.W. Ibo terbelalak karena di tepi hutan seorang wanita muda diseret dan akhirnya disambar seorang laki-laki pucat, kurus dan bermata cekung. Maka tongsi yang melihat dan juga ada di situ melengking. K.W. Ibo, siapa yang kau bawa itu si pucat, yang ternyata K.W. Ibo terkejut. Ia memang membawa dan baru saja menutup mulut wanita itu setelah dengan paksa menciuminya. Iblis laki-laki ini menculik dan membawa wanita itu agar mau melayani hasrat birahinya yang bosan dan jenuh dengan tongsi karena istrinya itu acap kali dingin, tak mau melayani. Tapi ketika wanita itu menjerit-jerit dan tak mau diam, ia marah dan menampar maka wanita itu ditotoknya setelah tadi dicium paksa. Tak taunya seng istri muncul dan di belakang istrinya itu tampak K.W. Ibo yang berdiri tertegun, terkekeh dan tiba-tiba tak dapat menahan gelihat ia karena benar si setan pucat ini lelaki jalang seperti si tok maupun jintau, juga laki-laki lain yang banyak ditemui di perjalanan hidupnya. Dan karena K.W. Ibo juga haus dan lapar akan kebutuhan yang satu ini, K.W. Ibo terpingkal maka wanita itu berseru pada tongsi agar membuktikan omongannya. Nah, lihat, K.W. Ibo membakar. Apa ku bilang, tongsi? Suamimu itu suka mengajak kencan wanita lain. Tidak mendapatkan aku ia pun tentu mencari yang lain. Lihat sekarang ia merobek-robek pakaian wanita ini. Suamimu tak sabar menunggu kedatanganku. Tutup mulutmu tongsi membentak, marah kepada K.W. Ibo namun menyambar wanita ini, siapa jalang yang kau bawa ini, K.W. Ibo. Dari mana dan mau kau apakan dia? Brad tongsi telah merebut wanita ini, melengking dan seng suami tampak ketakutan dan gelisah. K.W. Ibo meloncat dan melepaskan korbannya. Dan ketika tongsi melempar dan membanting wanita ini, yang mengaduh, maka tongsi sudah menginjak dada wanita itu yang tentu saja menjerit. Bengis. Kau pelacur dari mana berani bersama-sama suamiku? Heh, siapa namamu dan minta hidup atau mati? Eng, ampun wanita itu ngeri, bantingan atau lemparan tongsi masih membuatnya kesakitan. Ah, aku bukan pelacur, Hujin. Ah, aku wanita baik-baik dari dusun di luar hutan. Ah, aku dibawa suamimu untuk melayani hasratnya. Ah, aku jangan dibunuh. Kau bukan pelacur bukan. Kalau begitu kenapa mau dibawa-bawa? Ah, aku dipaksa, Hujin. Suamimu yang membawa-bawa. Bohong. Suamiku orang baik-baik. Hayo mengaku bahwa kau bohong. Ah, ah, wanita itu menjerit, tongsi menginjak keras dadanya. Ampun, Hujin, ampun. Aku, aku benar-benar dipaksa. Aku, aku diminta melayani. Aku, ngek. Wanita itu terkulai, tongsi menambah tenaganya hingga injakannya sebesar bukit. Wanita itu mengaduh dan tiba-tiba terkulai. Dan ketika tongsi mengangkat kakinya dan dada wanita itu gepeng, rata dengan punggungnya maka tongsi telah membunuh wanita ini, yang disambut kekeh dan tawa jintau, juga si Tok dan Coa Ong. Hehehe, bagus. Luar biasa sekali. Suami menyeleweng namun wanitanya yang dibunuh. Tongsi menghadapi suaminya. Ia tak memperdulikan ejekan Coa Ong karena dengan matu berapi-api dan dada berombak wanita ini menghadapi kawai ibun. Si pintu setan ngeri dan berputar-putar namun dihadang pandang matu istrinya itu, mengkrep dan menyeringai serba salah namun seng istri sudah bertanya berapa kali ia membawa wanita luar, sudah atau belum dalam melampiaskan hajatnya. Dan ketika si pintu setan tentu saja menjawab belum, baru sekali itu juga membawa perempuan maka kawai ibun terkekeh geli melihat laki-laki yang ketakutan ini. Hehehe, aku, aku baru sekali ini. Lagi pula belum berbuat apa-apa karena keburu kau datang. Aku hanya ingin menakut-nakuti dan bermain-main saja, pongsi. Tidak sungguh-sungguh karena tentu saja kau lah yang dapat memuaskan diriku. Aku hanya mempermainkan, menggoda. Tanda petik. Keparat, dan tentu akan menelanjanginya kalau aku tidak kes ini. Kau bilang main-main tapi tentu berubah sungguhan kalau istrimu tidak tahu. Wah, tentu tidak, pongsi. Kaulah istriku. Kaulah satu-satunya milikku. Wanita itu tak nempil denganmu. Bukan apa-apa. Tanda petik. Bagus, kalau begitu coba kulihat celanamu. Kenapa kedodoran dan kolornya putus? Kweibun terkejut. Seng istri sudah meloncat dan menerkam kemaluannya karena celananya mengangat tak terasa, membuat geli yang lain-lain karena sejak tadi iblis itu tak tahu keadaannya. Sejak tadi seng istri merah pada melihat celananya itu, dan inilah yang membuat seng istri berang. Dan ketika tongsi meloncat dan seketika itu juga kelima jarinya mencengkeram ganas, menuju ke bawah perut suaminya maka Kweibun berteriak dan menghindar, dikejar namun mengelak lagi dan seng istri melengking menggetarkan hutan. Tiga kali cengkeramannya luput namun yang keempat kalinya wanita ini mencabut tusuk konde dan langsung menusuk. Dan ketika Kweibun terkejut dan berseru keras, menangkis dan melempar tubuh bergulingan maka celananya robe lebar dan tampaklah pemandangan memalukan yang membuat Kweibun dan teman-temannya terkekeh, apalagi si tok, yang berderai-derai sampai terguncang-guncang. Haha, senjatamu, Kweibun. Senjatamu. Awas dipagut tular. Si pintu seran terkesiap. Ia sudah diserang istrinya dan bergulingan menyelamatkan diri, maju mundur ke sana-sini dan gugup menutup kancing celananya. Ia kaget karena baru sekarang sadar. Ah, nafsu membuatnya lupa. Dan ketika ia meloncat bangun namun seng istri tak mau sudah, Coaong dan lain-lain terkekeh-kekeh maka keempat orang itu bersorak dan menonton sambil bertepuk-tepuk tangan. Kweibun malah menjeletar-jeletarkan rambutnya memberi irama. Bagus, kelit ke kiri, Kweibun, ah, elak ke kanan. Cepat, tartar. Coaong dan lain-lain terpingkal. Mereka itu malah merasa mendapat tontonan menarik dan celakannya tongsi semakin terbakar. Tepukan atau ledakan rambut si Kweibun seakan bunyi-bunyian genderang perang, membuatnya beringas dan kalang kabutlah seng suami menerima serangan-serangan istrinya ini. Dan ketika tujuh tikaman mengenai perut dan dada Kweibun, yang kurus dan keras maka Kweibun mengerahkan sinkangnya dan tusuk konde terpental. Hal yang membuat istrinya malah semakin marah saja. Tak tak tak. Kweibun dan lain-lain tertawa. Mereka geli melihat itu dan tahu bahwa Kweibun pasti melawan tusukan seng istri, tak mungkin mandah ditikam karena tongsi benar-benar ingin membunuh. Dan ketika tongsi melengking dan berkelebatan menyerang lagi, semakin cepat dan buas maka Kweibun mengeluh dan melarikan diri. Haya ah, tobat, tongsi tobaat. Tak ada tobat seng istri membentak dan mengejar, merah kehitaman. Kau sudah main sembunyi-sembunyi mencari perempuan lain, Kweibun. Kau harus mampus dan kubunuh. Ampun, aku tak akan mencari perempuan lagi. Tidak, ini bukan yang pertama, Kweibun. Sudah berkali-kali kau menyakiti hatiku. Dan Kweibun juga datang, katanya sudah kencan denganmu. Hah? Benar kau tanya sendiri siluman betina itu. Dan tusuk kode yang menyelinap dan menyambar bawah lengan Kweibun tiba-tiba menancap dan tak dapat dicabut. Si Tok terkejut karena mengira Kweibun terluka, maklum, dia berada di samping kanan si pintu setan itu. Tapi ketika Kweibun membalik dan menampar istrinya, yang juga terkejut dan mengira senjatanya masuk ke tubuh ternyata tusuk kode hanya dikempit dan kini tamparan atau balasan si suami itu menyambar mukanya. Tongsi, jangan percaya kata orang. Aku tak ada urusan dengan Kweibun dan biar ku tanya dia. Dan ketika seng istri menangkis namun terpental, pongsi tertegun oleh tusukan semu tadi maka Kweibun sudah meloncat dan berkelebat ke arah Kweibun. Ini kiranya setan yang suka memanas-manasi hati orang. Hei, mulutmu busuk sekali Kweibun. Kapan aku mengajak kencan dan ketakan kepada istriku bahwa kau bohong? Hei, Kweibun mengelak setelah terkejut sejenak. Aku memang bohong, Kweibun. Tapi tak ada salahnya berkata begitu karena berkali-kali pandang matamu juga menaksir padaku, plak-plak dua-duanya terpental, Kweibun melotot marah namun goyangan dada lawan membuat darahnya berdesir. Kweibun terkekeh dan menggerakkan bolanya sehingga si pintu setan terbeliat. Buah dada si cantik ini memang luar biasa, lembut namun menantang dan sekali digerakkan ke atas tiba-tiba coa ong maupun si tok mendecak kagum. Bola itu seakan dapat meloncat dan minta diterkam. Dan ketika Kweibun terbeliak namun seng istri melengking, tahu bahwa Kweibun mempermainkan maka wanita ini melejik dan menerjang si binal. Bagus, kalau begitu kau bersih, Kweibun. Hayo bunuh dan habisi jalang betina ini. Kweibun menarik napas panjang. Dia harus menenangkan guncangan hatinya dulu setelah dibuat meloncat oleh gerakan buah dada Kweibun. Bola kembar itu meloncat nakal dan mengganggu konsentrasi. Sungguh kurang ajar. Tapi karena di situ ada istrinya dan tentu saja dia harus bersikap alim, apa boleh buat menyerang dan menekan debar berahinya maka Kweibun membentak dan pura-pura marah menampar lawannya ini, berkelebatan dan sudah sambar menyambar bersama seng istri namun tampak bahwa laki-laki ini kurang serius. Beberapa pukulannya terlampau perlahan atau bahkan dibuat melengceng agar tidak mengenai lawan. Dan ketika seng istri lama-lama tahu dan curiga, Kweibun memang masih berdebar-debar oleh sikap dan gerak Kweibun yang genit maka tongsi menampar suaminya hingga terpelanting. Keparat, matamu jangan kemana-mana. Lihat depan dan pukul sungguh-sungguh, plak. Kweibun mengumpat. Akhirnya ia marah karena Kweibun terkekeh-kekeh mentertawakannya, padahal karena wanita inilah dia mendapat hajaran seng istri. Dan ketika dia membentak dan menyerang sungguh-sungguh, kemarahannya mengungguli nafsu berahi maka Kweibun terkejut karena tiba-tiba didesak. Baik, siapa bilang aku tergila-gila kepada wanita ini, tongsi. Lihat aku akan menghajarnya dan lihat bukti cintaku kepadamu. Des-des dua pukulan mengenai Kweibun, melempar dan membuat wanita itu berjungkir balik dan selanjutnya Kweibun benar-benar tertekan. Kemarahan Kweibun berarti bahaya. Namun karena di situ ada si tok dan juga jintau, Kweibun berteriak kepada dua temannya ini maka tongsi maupun Kweibun terkejut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.